Pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, nugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat? Sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, 5155 tahun 2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan AKUO. Bahwa secara keseluruhan, terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Norma Pasal 169 Uruf Q Undang-Undang 7 2017, di mana tiga perkara di atas, perkara 29, 5155, adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu, didengar pula keterangan pihak terkait, ahli pemohon dan juga ahli pihak terkait. Ketika rapat permusawaratan hakim atau RPH untuk memutus perkara nomor 29.51.55 tahun 2023, pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Ahri Fidayat, hakim konstitusi Manahan M.P. Sitompul, hakim konstitusi Soeharto Yo, hakim konstitusi Waiduddin Adams, hakim konstitusi Eni Nurbaningsih, hakim konstitusi Daniel Yusmik Pevoe, dan hakim konstitusi M. Guntur Hamsah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh hakim konstitusi dan sekaligus ketua makamah konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam hakim konstitusi sebagaimana amar putusan makamah konstitusi nomor 29.51.55 tahun 2023 sepakat menolak dan tetap memosisikan Pasal 169 Uruf Ki Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk Undang-Undang. Sementara itu, dua hakim konstitusi lainnya memilih sikap berbeda atau dissenting opinion. Bahwa dalam RPH berikutnya masih berkenan dengan norma Pasal 169 Uruf Ki Undang-Undang 7 2017, Pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua Inkasu Perkara 90 dan Perkara 91 selanjutnya disebut 90 dan 91 2023, RPH dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi. Beberapa hakim konstitusi yang dalam Perkara nomor 29.51.55 PUU 2023 telah memosisikan Pasal 169 Uruf Ki Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam perkara nomor 90. Padahal meski model alternatif yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara nomor 90 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29.51.55 tahun 2023. Tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan serta pendapat beberapa hakim dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29.51.55 PUU 2023 tersebut mulai memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulit. Karena itu pembahasan terpaksa ditunda dan diulang beberapa kali. Terlebih lagi dalam pembahasan ditemukan soal-soal yang berkaitan dengan formalitas permohonan yang memerlukan kejelasan dan kepastian. Tidak hanya itu, para pemohon perkara 90 dan 91 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para pemohon. Buat terlepas di... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.